Intro Ingin menikmati makanan di tempat yang nyaman, tapi tidak canggung jika datang sendiri? Hmm, sepertinya kedai ini cocok buat sobat rasa Jakarta yang introvert. Buat sobat rasa Jakarta yang kepo dengan hidangan masih sobat, plus kalau kalian introvert, langsung mampir aja ke futuroan. Sobat rasa Jakarta suka menghabiskan waktu luang dengan berpergian sendiri, tapi terkadang merasa kurang nyaman dan canggung jika ingin makan di sebuah restoran. Nah, tenang aja, ada satu kedai ramen yang cocok untuk komen introvert jika memenikmati quality time sambil makan enak. KUKU RAMEN Kedai yang berlokasi di Gading Festival, Sedai City, Jakarta Timur ini memiliki tempat unik dan juga berbeda dari yang lainnya. Mengadaptasi konsep dari kedai ramen Jepang yang menyediakan tempat dengan beberapa bilik untuk setiap orangnya. Juga kita tidak akan disambut oleh pelayan resto sama sekali loh. Berawal dengan nama FUKU NOODLE BAR untuk menunjukkan berbagai macam mie dari menceng negara. Pada akhirnya, beralih dan mengubah cita rasanya sebagai kedai ramen dan mazizoba. Kemudian, kedai ini resmi dinamakan FUKU RAMEN dengan arti yang sangat bermakna. FUKU NOODLE BAR Jadi yang terakhir saya sempat mention awal itu namanya FUKU NOODLE BAR. Jadi kenapa FUKU NOODLE BAR? Itu sebetulnya karena FUKU itu diambil dari bahasa Jepang. Artinya itu beruntung. Habis itu berubahlah akhirnya developing menjadi FUKU RAMEN. Kenapa? Karena memang kalau noodle bar kan takutnya kesannya bar atau apa. Kalau ramen kan bisa lebih diterima oleh masyarakat luas. Jadi lebih tahu, oh ini jualan apaan sih? Jadi diubah jadi FUKU RAMEN. Nah, FUKU RAMEN sendiri itu inspirasinya dari tiga kata. Jadi ada FUKU, ada FUKURA sama ramen. Itu digabungin semua. FUKU itu artinya beruntung. FUKURA itu artinya berkat sama ramen. Itu digabung semua. Jadi artinya ramen ini semoga bisa membawa keberuntungan dan berkat buat banyak orang yang menikmati seperti itu. Berada di kedai tanpa ada pelayan seperti ini, Sobat Res Jakarta tak perlu bingung ya. Kalian hanya memerlukan handphone untuk memesan makanan di kedai ramen ini. Jadi untuk cara pesannya ini sebetulnya simple. Semua tuh di setiap meja itu udah punya barcode masing-masing. Jadi di belakang kasir tuh udah tahu itu tuh meja nomor berapa dan pesan apa. Jadi tinggal scan QR, nanti akan di-redirect ke website kami. Habis itu tinggal dipesan aja mau apa. Payment semua juga langsung dari get away di website itu. Jadi bisa pembayaran curis, kartu kredit, debit, semua udah ada. Setelah memesan dan melakukan pembayaran, makanan makan datang dari belik tirai bambu di tiap beliknya nih. Jika sebetulnya Jakarta datang bersama teman, partisi pada belik dapat dibuka dan ditutup kembali. Namun, kalian juga bisa memilih meja di sekitar kedai dan memesan makanan melalui jendela yang ada di depan kedai. Cara membeli minumannya pun cukup menarik perhatian. Untuk memesan minuman, Sobat Rasa Jakarta tinggal memilih dan melakukan transaksi pembayaran pada layar. Kemudian minuman akan keluar dari vending mesin. Minuman yang wajib dicoba ialah Hokkaido Milk dan juga Boss Cafe Olet Cup. Khusus minuman pada kemasan botol ternyata tidak memakai gula loh, melainkan memakai mandu sebagai pemanisnya. Nah, untuk hidangan andalan dari kedai ramen yang wajib dicoba ialah Fukumazesoba. Jadi untuk menunya sendiri itu, kami punya yang andalan kami itu si namanya Mazesoba. Nah, Mazesoba ini sebetulnya itu salah satu jenis turunan dari makanan mie yang ada di Jepang. Jadi kalau, ibaratnya kalau di Indonesia, mie ayam itu kan mie ayam gerobak biru. Nah, Mazesoba itu itunya gitu loh. Di Jepang itu mie ayam gerobak birunya, di Jepang itu Mazesoba gitu. Jadi, Mazesoba ini juga uniknya kenapa? Karena kalau misalkan kita kurang kenyang, kita bisa tambah nasi terus diaduk secara bumbunya gitu. Karena walaupun sebenarnya terlihat kering, tapi nanti ujungnya itu agak basah. Nah, basah saus-sausnya itu yang dicampur sama nasi, jadi bisa lebih ada hidangan baru gitu. Selain Fukumazesoba, ada pula nih varian ramen kuah favoritnya yaitu Karaitori Paitan. Ramen satu ini memiliki cita rasa pedas yang menatu dengan kuah kaldu yang kental dan creamy. Menu perpaduan cita rasa Jepang dengan Indonesia juga ada loh dalam menu ramen ke arah geprek. Ini sangat cocok untuk sobat rasa Jakarta pecinta ayam geprek. Eits, jika ke restoran Jepang, cam milan satu ini sepertinya harus selalu dipesan nih. Fukukaragi Potongan ayam yang cukup besar dan juga lembut, sangat cocok jika disandingkan dengan menu utama lainnya. Dari berbagai macam menu yang ditawarkan pada Fukuramen, ternyata merupakan hasil kreasi Andi selaku owner yang awalnya sekedar ngidam makanan Jepang, kemudian bereksperimen, hingga akhirnya menjadi menu andalan di kedai ramennya. Suasana yang cukup jauh dari keramaian didukung dengan tempat semi-private, membuat kedai ramen ini memang cocok untuk kamu yang ingin menikmati me time dengan makanan yang lezat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!